Sepanjang tahun 2021 lalu, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan PPATK menemukan laporan transaksi itu 73.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Bahkan, PPATK mengaku menemukan aliran dana dari sejumlah pejabat negara kepada kolega, sahabat, hingga pacar sebagai modus untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Penjelasan PPATK ini disampaikan saat rapat dengan Komisi 3 DPR. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut beberapa kasus transaksi ke pacar ini diantaranya dilakukan petugas pajak dan beberapa kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, pastinya ada Pak. Transaksi dengan para pejabat pastinya ada. Ya, terkait dengan nomininya, kemudian terkait dengan kerabat, keluarga, sahabat, kolega, anak buah, dan segala macam itu kita temukan juga. Jadi, bukan hanya kepada keluarga, tapi mohon maaf misalnya kepada pacar gitu ya, atau kepada orang lain yang palsu dan segala macam. Komisi 3 DPR meminta PPATK menjelaskan sejauh mana lembaga itu memonitor aliran uang ke kerabat pejabat. Menurut DPR, hal ini penting dilakukan untuk mencegah praktik pencucian uang. Kerabat kanan-kiri, karyawannya, karena ada juga yang memberikan atau menyimpan uang-uang itu kepada keluarga dan sahabat-sahabat kolega dan para anak buah mereka. Ini juga harus jadi model PPATK dalam rangka mencegah agar money laundry ini itu bisa termonitor. Sementara itu, Kepala PPATK priode 2002-2011 Yunus Hussein menyebut, transfer danda dari pejabat negara ke kolega bukanlah hal baru untuk modus pencucian uang. Transaksi mencurigakan seperti ini juga ditemukan saat dirinya masih menjadi Kepala PPATK. Seperti diketahui sebelumnya, pada sejumlah kasus korupsi di tanah air, KPK mengungkap uang hasil kejahatan korupsi yang ditransfer koruptor ke sejumlah kolega mereka untuk menyembunyikan kejahatan. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta Lalu, Saudara, berapa sebenarnya nilai transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan para pejabat nakal? Sejauh mana PPATK sebagai salah satu perangkat intelijen keuangan bisa menyelamatkan uang negara dari praktik kejahatan keuangan? Saya akan bahas bersama pelaksana tugas Deputi Pencegahan PPATK, Fitri Yadi Muslim. Selamat malam, Pak Fitri. Selamat malam, Pak Sofi. Ada pula staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinuling, Gabung Arya. Sehat ya? Selamat malam, sehat. Harus sehat-sehat kita. Sehat kita ya? Oke. Lalu ada pakar tindak pidana pencucian uang yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Yenti Garnas. Ibu Yenti, selamat malam. Selamat malam, Pak. Saya ke Pak Fitri Yadi dulu. Pak Fitri Yadi, jadi ada 73 ribu laporan transaksi yang mencurigakan tahun lalu. Ini apakah mayoritas transaksi dilakukan oleh pejabat negara, Pak Fitri? Ya, terima kasih, Mbak Sofi. Jadi, laporan transaksi keuangan mencurigakan adalah salah satu bentuk laporan yang disampaikan oleh pihak lapor kepada PPATK. Di samping laporan transaksi kemucigakan, kita juga menerima laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa, laporan pembawaan uang tunai, dan juga laporan transaksi incoming dan outgoing transfer dari luar negeri. Di tahun 2021, PPATK menerima sebanyak 79.543 laporan. Jadi, tepatnya 79.543 laporan. Dan mayoritas LTK ini disampaikan oleh pihak bank. Kemudian, kalau ditanya dugaan tindak pidana asal dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan ke PPATK itu, sebesar 43 persen, terkait dengan tindak pidana pelipuan dan penggelapan. Kemudian, korupsi sekitar 7 persen. Kemudian, narkotika sekitar 2,2 persen. Serta perjudian 4,2 persen. Jadi, ini adalah laporan yang memang oleh undang-undang diwajibkan untuk disampaikan oleh pihak laporan kepada PPATK, diantaranya dari penyedia jasa keuangan atau bank. Kenapa dilaporkan? Karena memenuhi unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 2010. Misalnya, transaksi tersebut menyimpang dari profil, karakteristik, pola kebiasaan transaksi dari pengguna jasa, wajib laporkan kepada PPATK. Kemudian, transaksi tersebut diketahui menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Misalnya, transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para tersangka, terpidana, terdakwa yang sudah diketahui, itu biasanya pihak lapor sudah otomatis akan melaporkan kepada PPATK setiap transaksi tersebut. Kenapa itu juga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Nah, kemudian bisa juga dilaporkan karena ada indikasi melakukan upaya untuk memecah-mecah transaksi ya. Karena tadi saya sebut ada laporan transaksi keuangan itu ada 500 juta yang harus dilaporkan, maka mereka pecah-pecah ya. Akhirnya, kalau dipecah-pecah itu dilaporkan kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Nah, transaksi-transaksi ini kemudian oleh PPATK kalau ditanya tindak lanjutnya adalah kita melakukan pendalaman, melakukan proses analisis dan pemeriksaan. Ada sekitar 200 analis dan pemeriksa yang melakukan proses analisis dan pemeriksaan atas lapor-lapor tersebut. Nah, baru kemudian hasil analisis dan pemeriksaan inilah yang disampaikan kepada penegak hukum. Pada tahun 2021, PPATK telah menyampaikan sekitar 715 hasil analisis ya. Mayoritas ini catatan disampaikan kepada kejaksaan, kemudian diikuti ke KPK, kemudian kepolisian. HA yang disampaikan ke penegak hukum, mayoritas terkait dengan korupsi, narkotika, dan penipuan. Oke, nah ini kan kalau kita lihat spesifik yang ada kaitannya dengan pejabat negara, kemudian disalurkan uangnya kemana-mana, begitu ke kolega, keluarga, bahkan sampai pacar. Kalau kemarin, kami mewawancara mantan ketua KPK, Pak Yunus Husein, menyatakan bahwa kejadian yang seperti ini sudah sangat sering terjadi, bukan barang baru, dan seringkali melibatkan banyak uang. Karena dengan cara pola korupsi seperti ini, uang yang mereka terima itu ternyata banyak sekali. Sehingga mau dihabisin sendiri, saya mengutip Pak Yunus, sampai muntah. Makanya bisa sampai kemana-mana. Nah, apa yang bisa diamati oleh PPATK dengan kondisi yang seperti ini, di tengah yang seharusnya investigasi keuangan itu bisa lebih bagus lagi untuk mencegah praktek-praktek seperti ini, Pak Fitri? Jadi, modus pencucian uang itu salah satunya memanfaatkan nomini atau orang lain untuk melakukan transaksi. Ini secara umum kita juga harus memahami bahwa tindak pindahan pencucian uang itu adalah segala perbuatan atau upaya untuk menyemunyikan, menyamarkan uang yang sejatinya berasal dari tindak pidana, seolah-olah nanti berasal dari aktivitas yang sah. Nah, berdasarkan hasil temuan PPATK, berdasarkan pindahan risiko ini, yang dilakukan tahun 2021, penggunaan nomini, Pak Ivan kemarin di DPR juga sebenarnya menekankan ini, penggunaan nomini, nama pinjaman menggunakan orang lain, itu teridentifikasi sebagai tipologi TPPU yang risiko tinggi. Nah, kalau ditanya pihak-pihak yang dipinjam namanya, termasuk rekeningnya, antara lain anak kandung, istri, keluarga, misalnya adik, kakak, sepupu, mertua, dan lain-lain, kemudian ada juga orang kepercayaan, bisa juga supir dan obe. Selain itu, ada modus-modus money laundering yang lain, seperti misalnya penggunaan professional money laundering, juga teridentifikasi. Jadi banyak, kalau tadi Pak Yunus menyebut, sejak awal PPATK berdiri, kita juga sudah mengidentifikasi, upaya penyembuhan dan penyamaran hasil tindak pidana, baik yang dilakukan oleh individu, termasuk dalamnya penyelenggaraan negara, pejabat negara, yaitu melalui kerabat relatif, itu memang sudah ada, sudah teridentifikasi, diantaranya juga melalui kemudian pembelian properti, misalnya barang-barang mewah, yang menggunakan pihak lain atau nomini tersebut. Demikian. Tapi secara umum, sebenarnya berapa besar sih Pak nilai transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan pejabat? Ini, kalau nilai rupiahnya nih harus saya lihat lagi ya. Oke. Oke, nanti saya akan kembali ke Pak Fitri. Bung Arya, ini begini. Salah satu hal yang jadi sorotan beberapa waktu belakangan ini, transaksi keuangan mencurigakan itu, yang salah satu yang jadi sorotan sekarang, itu terkait dengan dugaan korupsi di Garuda. Nah, kalau dari kementerian SDM sendiri, melihat bahwa memang Garuda selama ini jadi sorotan, kementerian BUMN selama ini melihat Garuda jadi sorotan, lalu kemarin ada pernyataan dari PPATK, apa yang bisa disampaikan untuk memastikan bahwa BUMN ini bisa dibersihkan begitu? Ini kan inisiatifnya dari kami, Mbak. Kami yang membawa ke Kejaksaan Agung, kan? Jadi kasus ini, ATR, penyimpanan pesawat ATR-600 ini, kami bawa ke Kejaksaan. Jadi hasil audit kami, investigasi audit internal di Garuda, bahan itulah kami bawa ke, karena kami lihat ada potensi tindak-tindak korupsi di sana. Kita bawa ke Kejaksaan. Nah, kemudian Kejaksaan Agung memfollow up-nya. Dan kemarin kabarnya Kejaksaan Agung juga meminta kepada PPATK untuk menelusuri apakah ada aliran dana di sini. Dan kami juga membuat tidak hanya kasus penyewaan ATR, tapi juga yang bombardir. Ini juga kami kasihkan bahannya. Jadi kami justru ini, kan kami nggak tahu, aliran dana kan kita nggak tahu, karena bukan kewenangan kami. Tapi, investigasi kami, hasil audit kami, itu yang kami bawa ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari bersih-bersih kita. Ini kan kasusnya udah lama. Justru kita ini, jadi bukan ditemukan oleh aparat hukum malah. Kami yang justru melakukan investigasi, baru kita bawa langsung ke Kejaksaan Agung. Dan selalu ditindaklanjuti. Kita tunggu aja. Kerja dari teman-teman PPATK, apakah memang ada aliran dana kemana-mana nih? Mungkin terbuka juga semua nanti. Bung Arya, tapi begini. Kami nggak tahu di teman-teman larinya. Tapi begini, Bung Arya, kalau kemudian saat ini, kondisinya Garuda itu dalam kondisi finansial yang begitu buruk, adakah indikasi bahwa aliran dana yang tidak legal ini, ada kaitannya dengan kondisi finansial Garuda saat ini? Udah pasti. Kenapa? Karena membuat Garuda itu, sewa pesawatnya jadi sangat tinggi. sangat mahal gitu. Bisa dikatakan, sewa pesawat paling mahal di dunia itu ya Garuda. Jadi, kita pingin nanti gini, Mbak. Mudah-mudahan ini membuka semua gitu. Sehingga nanti akhirnya kita tahu kalau memang ada kasus hukum kan ini akan secara bisnis kan pasti semua juga tahu kalau ada kasus hukum di sana, ada korupsi dan sebagainya. Tentunya kontraknya pun jadi salah satu yang akan diperhatikan dalam negosiasi-negosiasi bisnisnya gitu. Makanya kita bawa ke kan selama ini juga teman-teman DPR mengatakan jangan nanti bisnisnya diselesaikan tapi kasus hukumnya dibiarin. Nah, kami nggak mau seperti itu, Mbak. Justru kami lakukan juga sama seperti Jiwasraya. Kasus bisnisnya kami tangani, kasus hukumnya kami bawa ke jasaan agung sangat terbukti yang melakunya dihukum seumur hidup. Kemudian kasus Sabri. Kasus Sabri kami bawa ke kami selesaikan secara bisnis. Tapi nggak boleh berhenti nih kasus hukumnya. Jangan dong bisnisnya selesai hukumnya nggak selesai. Nanti nggak jadi ini, nggak bagus gitu. Nggak jera juga ya? Kita bawa lagi. Nah, sekarang nggak udah. Kami tangani bisnisnya tapi nggak mau berhenti di situ. Kenapa sampai ini terjadi kami lihat ada potensi pidananya korupsi. Kita bawa ke jasaan agung. Mudah-mudahan keluar lah ini kasus kerjasama kami dengan ke jasaan agung dari kasus-kasus yang kami bawa cukup bagus gitu loh. Ada di hukum seumur hidup loh. Itu sampai berapa ada yang belasan triliun didenda oleh negara gitu. Disita harga kekayaannya. Ini kan cukup bagus langkah-langkah yang kita lakukan gitu. Oke, nanti saya akan tanyakan lagi lebih lanjut bagaimana dengan BUMN-BUMN lain tapi saya mau pindah ke Bu Yenti lebih dulu. Bu Yenti, laporan transaksi keuangan mencurigakan itu naik drastis di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 padahal kita kondisinya sedang pandemi. Analisis Anda apa Bu? Iya, saya mulai awal juga kami terutama saya dari masyarakat hukum bidana dan kriminologi Indonesia itu awalnya kita mengira bahwa dengan pandemi itu orang tidak melakukan kejahatan terutama kejahatan ekonomi ternyata juga melakukan itu faktanya itu kan harus kita kita analisis kita apa itu kita riset lah ya kenapa sifat manusia ya tidak hanya di Indonesia mungkin ya kok seperti ini apalagi dengan tadi dikatakan bahwa ada transaksi mencurigakan yang banyak sekali nah ini pertanyaannya adalah saya sih sebetulnya agak bingung juga kenapa harus disampaikan di DPR ya Pak Fitri ya artinya apapun di DPR sudah ditindaklanjuti belum jadi nanti Pak Arya marah itu kalau tidak ditindaklanjuti kan jadi harus ditindaklanjuti jadi ini sebetulnya kalau saya juga tidak setuju dikatakan bahwa uang kebanyakan bukan uangnya tidak banyak pun dia akan melakukan penyembunyian penyamaran ini yang kemudian akan ada transaksi-transaksi yang arahnya kepada para penerima ini gitu kan jadi penerima ini pasti sejak awal dibuatnya undang-undang ini secara international konvensi itu sudah diprediksi bahwa yang namanya TPPU itu bukan aktif saja tetapi uangnya adalah di pasif justru pasif yang mengherankan adalah bukan heran karena ada pacar yang heran adalah kenapa pendegak hukum Indonesia tidak mau menelusuri pasifnya hanya aktifnya uangnya sulit diparik kembali nanti tidak bisa untuk penjeraan ya Pak Arya tadi jadi itu permasalahan baiknya